Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang layak diprioritaskan menjadi bahasa resmi ASEAN. Dibanding dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia memiliki aturan tata hukum kebahasaan yang pasti. Sebelumnya, mari kita tengok sejarah awal mula bahasa Melayu. Sebelum membahas geria Malaysia di Malang, kita perlu menengok dulu sejarah. Kita lihat apa yang terjadi pada sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945 silam. Saat itu Muhammad Yamin mendapat giliran berpidato. Pendapat Yamin yang kita soroti ini adalah menyangkut konsep Indonesia. Yamin terang-terangan mengatakan bahwa Sriwijaya sebetulnya merupakan Indonesia ke-satu. Adapun Majapahit adalah Indonesia ke-2. Nah, negara republik yang akan didirikan saat itu, bagi Yamin adalah Indonesia ke-3. Jadi Indonesia saat ini sebetulnya adalah Indonesia ke-3. Tentu saja, semua itu dalam tataran pemikiran, dalam tataran konsepsi. Adapun mengenai wilayah, Yamin mengusulkan wilayah Indonesia yang lebih luas dibanding sekarang. Bukan sekedar wilayah bekas jajahan Belanda, ia pun memasukkan semenanjung Melayu. Tentu pertimbangannya adalah faktor sejarah Sriwijaya dan Majapahit tadi. Yang sebenarnya ingin kami katakan adalah, bahwa Indonesia atau Nusantara tidaklah terbentuk begitu saja. Tapi melewati perjalanan sejarah yang berabad-abad. Bahkan sebelum Majapahit berjaya, proses penyatuan Nusantara sudah dimulai pada zaman Singasari lewat ekspedisi Pamalayu. Raja Kertanegara menggelar ekspedisi tersebut pada tahun 1275 Masehi. Kisah ini dimuat dalam kitab Pararaton maupun Negara Kertagama. Sejarah Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Bahasa Melayu merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Sejak abad ke-8, bahasa Melayu menjadi lingua frangka atau bahasa yang berfungsi sebagai bahasa pengantar dan bahasa pergaulan. Penyebutan itu didasarkan pada penilaian bahasa Melayu dianggap lebih mudah, fleksibel, dan bersifat sederajat struktur bahasanya. Sebelum Indonesia merdeka, bahasa Melayu digunakan berbagai suku bangsa saat berjumpa di ruang publik, khususnya pasar, sehingga dikenal istilah Bahasa Melayu Pasar. Dalam pencarian identitas Indonesia, para tokoh pergerakan nasional Indonesia menjadikan Bahasa Melayu sebagai media dan senjata perjuangan, serta mengubah nama Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia. Usulan Perdana Menteri Malaysia, Dato, Sri Ismail Sabri Yaakob, yang ingin memperkuat Bahasa Melayu sebagai bahasa perantara serta bahasa resmi ASEAN. Mendengar pidato bos alam Melayu, kita simak dulu penjelasan seorang profesor di negeri ujung Medini. Beliau adalah tulang punggung urusan bahasa dan tamadun Melayu. Alam Melayu memang amat luas. Bahasa Melayu di alam ini, katanya digunakan secara aktif oleh 300 juta penutur. Berikut ini penjelasannya. Sekarang ada 700 etnik di alam Melayu. Artinya bahasa Melayu itu merentas. Tidak kira itu orang Aceh, orang Minangkabau, orang Tidore, orang Minado, orang Sunda, Jawa, dan sebagainya. Semua benang di bawah konsep yang digatakan bangsa Melayu. Jadi artinya konsep Melayu sekarang ini harus diangkat begitu rupa supaya Melayu itu dilatih sebagai bangsa besar. Maka itu saya suka menggunakan istilah Melayu Mahawangsa, yaitu Melayu Bangsa Besar. Bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. Oh ada profesor gitu. Kalau tidak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah dong Indonesia kita bahasa Indonesia. Nah kan kami yang bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? 300 juta penutur. Karena dituturkan oleh 300 juta orang, tentu pidato perdana Menteri Malaysia di PBB, yang menggunakan bahasa Melayu, mungkin akan mengguncang alam Melayu, bahkan mungkin menggemparkan dunia. Marilah kita simak. Malaysia menyambut baik tema yang dipilih bagi Perhimpunan Agung PBB pada tahun ini, iaitu suatu detik perubahan penyelesaian transformatif kepada cabaran bersalin kait. Kami percaya, tema ini amatlah bersesuaian dengan situasi yang sedang kita lalui bersama. Tuan Presiden, apabila kita mendengar komitmen yang tinggi, serta ikrar untuk bekerjasama pada Perhimpunan Agung lepas, ia memberikan harapan kepada dunia. Banyak kenyataan telah dikeluarkan dan memberi harapan termasuk pada saya bahawa semangat sebuah keluarga dunia berupaya mengenepikan perbezaan yang wujud dalam kalangan kita. Komitmen itu membolehkan kita bangkit semula daripada pandemik, serta mengharungi cabaran-cabaran yang kita hadapi secara bersama. Namun semangat yang optimis ini kian pudar. Saya bimbang melihat cabaran yang masih tidak dapat ditangani dan malahan semakin. Ternyata di luar dugaan, pidato perdana menteri Malaysia kurang mengguncang alam Melayu, apalagi dunia. Ini terlihat dari kanal resmi perserikatan bangsa-bangsa. Kanal itu kami intip sehari setelah peristiwa. Pidato perdana menteri Malaysia ditonton sekitar 11 ribu kali. Lebih kecil dibanding pidato perdana menteri Bangladesh dan Samoa. Prof, Dr. Kamarudin M. Saib, dulu menolak bahasa Indonesia, sekarang berbalik membela bahasa Indonesia. Ketika ada seorang profesor ahli bahasa Malaysia berkata, mana ada bahasa Indonesia, itu artinya sang profesor tidak mengikuti perkembangan zaman. Tidak tahu makna bahasa itu sangat penting. Profesor asal Malaysia ini sebelum melakukan video rom dengan Dewan Bahasa Indonesia, mereka kerap kali melakukan perkataan yang menyinggung bangsa Indonesia. Seperti beliau mengatakan, mana ada bahasa Indonesia? Menurutnya bahasa Indonesia tidak ada, yang ada hanyalah bahasa Melayu, yang menurut mereka bahasa Melayu itu sangat banyak penuturnya hampir 300 juta. Tetapi sungguh diluar dugaan, setelah banyaknya gelombang protes dari warga Indonesia dan setelah beliau berdiskusi dengan Dewan Bahasa Indonesia, barulah beliau sadar bahwa perkataannya tidak sesuai. Dengan keilmuan dan gelar profesor yang selama ini diagung-agungkan, bahkan beliau tersipu malu dan terdiam ketika mendengarkan penjelasan dari Badan Bahasa Indonesia tentang kedudukan bahasa Melayu. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendik Budristek, Nadiem Anwar Makarim menolak usulan Perdana Menteri Malaysia, Dato, Sri Ismail Sabri Yaakob yang ingin memperkuat bahasa Melayu sebagai bahasa perantara serta bahasa resmi ASEAN Association of Southeast Asian Nations. Saya sebagai Mendik Budristek tentu menolak usulan tersebut. Namun, karena ada keinginan negara sahabat kita mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, tentu keinginan tersebut perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut di tataran regional, jelasnya. Penolakan Nadiem didasarkan pada bahasa Indonesia lebih layak duduk di posisi terdepan dengan mempertimbangkan keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Dari sudut pandang politik bahasa, bahasa Melayu di Malaysia belum memiliki dasar untuk mewakili kebakuan bahasa. Sedangkan, dalam bahasa Indonesia telah memiliki aturan tata bahasa baku, pedoman ejaan, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Alasan utama usulan Malaysia terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN adalah dari segi jumlah penutur dan jumlah yang paham bahasa Melayu. Namun, jika hal ini yang menjadi tolok ukur, justru bahasa Indonesia memiliki lebih banyak jumlah penutur. Menurut catatan riset etnolog yang dilaporkan pada bulan Desember 2021, jumlah penutur bahasa Indonesia sebanyak 199 juta. Sementara, jumlah penduduk bangsa Melayu hanya 60% dari penduduk Malaysia, yang berarti penutur bahasa Melayu tidak lebih dari 20 juta penutur. Hal tersebut dikarenakan, Malaysia dihuni oleh tiga suku bangsa besar, yakni Melayu, China, dan India. Ras China dan India mengakui bahwa bahasa Melayu adalah bahasa ibu bangsa Melayu. Namun, dua suku tersebut tidak mau menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendikbudristek, Prof. Endang Aminuddin Aziz M.A., PHD, menjelaskan bahwa dalam penggunaan bahasa Melayu Indonesia, terdapat hal yang tidak serupa meski memiliki bahasa yang serumpun. Hal ini ditinjau dari penggunaan penulisan bahasa Melayu dan Indonesia yang berbeda. Perbedaan ini sangat jauh dan situasi kompleksitas perkembangan bahasa Indonesia ini yang belum tentu terjadi pada bahasa di negara lain seperti bahasa Malaysia, ungkap Aminuddin Aziz. Titik pangkal kedudukan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional terjadi pada saat peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sedangkan, dinyatakan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yang secara sah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar UUD 1945, Pasal 36. Meski begitu, fakta bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu benar adanya. Namun, dalam perkembangannya, bahasa Indonesia telah berkembang jauh melebihi bahasa muasalnya. Karena, bahasa Indonesia setelah penetapan status diangkat menjadi bahasa negara, terus dikembangkan korpusnya, kamusnya, ejaan, tata bahasanya hingga seperti sekarang. Aminuddin menambahkan bahwa bahasa Indonesia menyerap banyak istilah kosa kata dari bahasa asing, seperti bahasa Inggris Belanda, dan lainnya. Tidak hanya itu, pengayaan kosa katanya berasal dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia.